Kenaikan upah minimum Kabupaten Banyuwangi yang hanya mengalami kenaikan 1% mendapatkan komentar keras dari aktivis serikat buruh. Kenaikan yang hanya 1% itu dirasa sangat kurang berpihak terhadap para buruh. Sebab melihat kondisi perkembangan Banyuwangi yang semakin maju pesat seperti saat ini. Hasil dari penetapan kenaikan UMK Banyuwangi yang hanya naik 14.000 di tahun 2022 mendapatkan komentar penolakan oleh beberapa pihak. Salah satunya penolakan tersebut datang dari para aktivis serikat buruh Banyuwangi. Hilmi Rosyadi selaku aktivis serikat buruh Banyuwangi sangat menolak kebijakan pemerintah dalam kenaikan upah minimum Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 tersebut. Ia menilai dengan besaran upah yang diajukan oleh pemerintah daerah tahun 2022 tersebut merupakan sejarah terburuk bagi para buruh. Selanjutnya, dia juga menyampaikan bahwa penetapan kenaikan upah minimum juga mendapatkan penolakan keras oleh aktivis serikat pekerja buruh di tingkat nasional. Dengan kenaikan UMK oleh pemerintah tersebut, para pekerja buruh hanya dianggap muda. Sebab kenaikan UMK sangat diharapkan oleh para buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Ya, jadi begini, mulai awal kita kecewa dan kami dari lembaga swasta yang masyarakat yang fokus dalam isu perburuan itu menyatakan kekecewaan langkah besaran upah tahun 2022. Ini adalah sejarah terburuk dari penetapan upah sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini adalah menunjukkan sebuah sistem politik upah murah di mana keringat buruh dan pekerja itu hanya diperlakukan sebagai seorang pedang. Padahal serpangat upah ini adalah bagaimana bisa sejarah buruh ketika kenaikan dalam satu tahun hanya 14 ribu rupiah. Dan ini sikap jelas bahwa mayoritas serikat pekerja, serikat buruh di tingkatan nasional menolak penetapan upah di tahun, upah tahun 2022 ini. Dia berharap pemerintah bijak dalam penetapan kenaikan upah minimum untuk para pekerja buruh dan memberikan kesejahteraan atas keringat yang mereka keluarkan. Selain itu, seharusnya pemerintah berpikir dengan kenaikan sebesar 14 ribu rupiah dalam satu tahun sangat tidak pantas diberikan kepada buruh.